Intro Hal-hal yang harus diingat setelah kamu menonton video ini yaitu Kamu memahami definisi hiperurisemia dan gout Memahami mekanisme terjadinya hiperurisemia dan gout Dan kamu pun mengetahui faktor resiko terjadinya asam urat Hiperurisemia merupakan suatu kondisi di mana terjadinya peningkatan kadar asam urat di dalam darah Sedangkan gout atau yang biasa disebut dengan asam urat merupakan nyeri dan bengkak di persendian yang muncul mendadak Umumnya terjadi pada malam hari akibat pengendapan kristal asam urat Bagian tubuh yang biasanya mengalami nyeri akibat asam urat adalah seperti Jempol kaki Tumit Pergelangan kaki Dan lutut Kadar normal asam urat pada pria dan wanita tentunya berbeda Seperti pada pria, kadar normal asam uratnya berada pada rentang 2 sampai dengan 6,5 miligram per desiliter Sedangkan pada wanita, kadar normal asam uratnya berada pada rentang 2 sampai dengan 7,5 miligram per desiliter Kemudian, bagaimana mekanisme terjadinya asam urat itu? Mengkonsumsi zat yang mengandung purin secara berlebihan Dimana zat purin dalam jumlah banyak masuk ke dalam tubuh Kemudian, dimetabolismu oleh tubuh sehingga berubah menjadi asam urat Akibatnya, kadar asam urat dalam tubuh meningkat Sehingga ginjal tidak mampu membuang kelebihan asam urat Kristal asam urat yang berlebih akan menumpuk di persendian Itulah yang akan mengakibatkan sendi kita terasa nyeri Bengkak Meradang Panas Dan kaku Lalu, faktor-faktor apasajakah yang memungkinkan seseorang bisa menderita asam urat? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Seseorang dapat terkena asam urat karena mengkonsumsi makanan dengan kadar zat purin yang tinggi Seperti pada makanan daging dan olahannya Roda kotak Roti olahan Ikan sardin Ikan teri Dan kacang-kacangan Kemudian, seseorang dengan rentang usia 40-50 tahun Selanjutnya, adanya riwayat gout dalam keluarga Faktor berat badan yang berlebihan Dan seseorang yang sering mengkonsumsi alkohol Terima kasih telah menonton!